Halo guys kembali lagi di sekolah dikosa kuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam-malam ini syutingnya Halo Pak Bawur Pak Pak nih Pak kita punya tema nih Pak Bagaimana pengaruh aku sekuispen pada wapada apage pada motor ya motor 2 tak Oke tak pada karakter 2 tak Oke Oke Pak nih Pak saya mau nanya nih apa kabur pembukaan dulu ya keyboard hori-hori ya okey lah halo guys tadi kali ini kita akan bahas Sekwis Ben Ben Sekwis Sekwis Ben kalian tahu kita akan mengupas tutas Hai bahwa persepsi orang-orang yang sudah dijalankan itu yang sudah berjalan itu salah kaprah salah kaprah pribik bubudet nyok jambing-jambing Nah gue aku mau mau nanya terbang-jambing terbang 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 bubudet adalah salah satu faktor pendukung buat jengat-jengat tapi bukan tapi bukan tujuan tapi bukan apa ya ya bukan hanya bubudet untuk jumping-jambing hanya sekedar bubudet terus jumping-jambing nggak laku dan tahu Nah itu lebih lengkapnya nanti dijelaskan sama kakak-kakak kakak Bawur Oh ya Pak nih tadi krisno udah kasih bocoran ya aku juga mau nanya nih Pak tentang Hai tema ini bagaimana pengaruh sekwis Ben pada karakter dua tak membosankan membosankan di lukung wala gimana ini guys Hai Wah bentar guys ada kejutan ini bukunya keluar nih ini iya 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 ada di sini dibahas tapi nanti dipikir logika ya ya siap Om ini tidak salah ini benar sekali tapi kok tidak ada motor VCR ya di sini terus kamu harus bikin nge-sqis pennya yang kayak apa eh kita lihat sini web-nya tersilsi di dalam jelisi mana yang mana ya silinder head T43 hai 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 hit silinder hit busi tengah busi samping ya ada ini kayak gini kayak gini ada tinggal saya baca sendiri ini dia squish hand squish hand kalau melihat rumus dan kalian baca itu di Google squish band adalah 50% 50% squish band ini saya bacain bahasa Inggrisnya kalau buku saya udah otomatis bahasa Jawa second-person switch band genduwe area yang jangan KARP international kasihan sama Setiap 50% adalah one having an ARIA equal to half the cylinder blow area museum方面. 54 2 Would have a Sukiteband approximately sudah bien disini Gihatan Untuk diameter piston 54 mili Dia punya Lebar Squeeze 8 mili Kamu mau ikut rumus ini Sekarang pertanyaan saya Bagaimana hubungan Antara Bentuk kubahnya Untuk model Busi derat panjang Dan model Busi derat pendek Di saat engkau Memikirkan dirinya Dan diriku tetap disini Menunggumu Maksudnya Di saat engkau memikirkan Rasio kompresi yang tepat Untuk montormu itu adalah Misal 7,4 Kamu kepengen segitu Kamu berpadakan rumus Bahwa squeeze-nya harus 8 mili Ketemua pora Volume Mas Bro Yaudah Di bobot ini Subisnya 8 mili Kemiringan 13 derajat Oke Dibure Volumenya 12 Saya butuhnya Volumenya 9,8 Atau 10 Ini volumenya 12 Padahal sih dikit buku ini Bro Tipisin lagi Bobot mana Dicari Subisbannya 8 Cis Orang ketemu Terus ke priwek Bikinnya gimana Kita tahu pak Oke kita lihat Jangan yang ini Hitnya Yang mana pak Bosok ini yang tadi Pegangin dulu Ini tak ambilin Chris Ayo Bingung nonton ini Yang jadi permasalah Adalah Kalian memperhitungkan Lebar Sequish Dan derajat Sequish Bagaimana dengan Radius yang Kalian bentuk Di dalam Kubah Kalau kalian Hanya berbatok Kan 8 8 mili Kalian akan berusaha Membuang Ini Kubah Sampai dengan Lebar Sequish 8 mili Ternyata Volumenya Berburang Atau Volumenya Jadi banyak Maka Rasio Kompresinya Tidak Tidak Semet Gimana Caranya Ini Yang saya Maksudkan Barusan Ini Ini Sisi Maning Sisi Maning Sisi Sedar Banget Anggel Temen Tangan Ya Profesional Ya Ini 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 Wish Wish Tidak 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 Bagaimana 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 Tidak Tidak Lupakan Dreadbusy Yang Sudah Sopakan Ya Ini Lupakan Tapi Saya Ingin Menunjukkan Bahwa Inilah Bentuk Head Standar VCR Kayak Gini Oke Memiliki Kubah Yang Sangat Kecil Dengan Lebar Sequish Yang Sangat Lebar Ini Kalau Diukur Ya Lebar Sequish Ini Antara 12 12 mili Kok Pabrik Tidak Bikin Ini Sesuai Bukunya Grampel Ya Iya Bo Ya Bener Ya Dimarain Ini Sama Grampel Ini Ya Kita Singkirkan Dulu Dulu Ini Ini Adalah Ini Head Head Terpakai Oleh Saya Ini Sequish 8,8 Yang Ini Sequish 7 Lebar Piston Yang Ini 56 Yang Ini Lebar Piston 53 Ya 53 Tung Ya 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 Yang Kalian Cari Lebar Sequish Derajat Volume Mana Yang Kalian Cari Saya Gak Tahu Apa Pengaruhnya Derajat Sequish Terhadap Mesin Mok Nah Itu Apalagi Itu Pak Saya Cari Sini Ya Siapa Tahu Ada Ya Bahas Gak Dia Masalah Masalah Derajat Sequish Coba Saya Lihat Dulu Masa Saya Lupa Ini Derajat Sequish Ya Gak 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 Tapi Kali Terlihat Dari Gambar Ya Terlihat Dari Gambar Antara Derajat Kepala Piston Dengan Derajat Sequish Itu Sejajar Ya Jadi Kalau Kamu Punya Piston Seperti Ini Piston Rudal Lenjaran Ini Dia Dia Punya Derajat Kepala Sequish Oke Kita Ukur Bentar Saya Ambil Sendiri Ajalah Seperti 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 Debu Dia Dari Sekitar 14 derajat Berarti Derajat Sequish 14 derajat Itu Kalau sesuai Buku Lihat Gambar Tadi Mbok Ya Kalau Tidak Percaya Ini Tidak Buku Buku Sesuai Ya Sejajar Tuh Sejajar Ya Ini Yang Tipis Banget Juga Sejajar Ya Terus Yang Menentukan Derajat Sequish Atau Derajat Kepala Piston Yang Menentukan Derajat Kepala Piston Oke Kalau Kamu Sering Dengar Derajat Sequish Itu Biasanya 13 Derajat 14 Derajat 15 Derajat Yang Terbaik Yang Terbaik 13 Derajat Contohnya Gini Ya Kalau Kalau Ya Piston Satria Apa Piston Yang Jenong Apa Yang Jenong Dua Yang Lebih Jenong Dari Bodah Piston Apa Terim Drupal Apa Ya Terus Derajat Nya Harus Kamu Pukul Rata Begitu 13 Derajat Harus Sama Semua 14 Derajat Atau 14 Derajat Kayaknya Enggak Lupa Jadi Kenapa Kamu Harus Dengarkan Jika Ada Sebuah Anggapan Ini Harus Satria Derajat Kepala Piston 15 Derajat Ya Pis L Derajat Kepala Piston Ternyanya Derajat Ya Maksud Maksud Jadi Squeeze Standarnya Satria 14 Derajat Eh 15 Kalau Peace Air 14 Derajat Standarnya Begitu Terus Squeeze Pen Akan Menentukan Karakter Jika Kepala Piston Adalah 14 Derajat Maka Untuk Mencari Yang Bawah Galak Bawah Responsif Galak Galak Pasti Squeeze Akan Dibikin Lebih Kecil Derajat Derajat Nya Kamu Akan Bikin 13 Untuk Peace Air Atau Kamu Akan Butuh 14 Untuk Satria Kenapa Lebih Kecil Jadi Lihar Bawah Nya Kamu Mikir Ini 14 Derajat Harusnya Ini 14 Derajat Yang Ini 14 Yang Ini 14 Gimana Oh Iya Depannya Lebih Sempit Lebih Sempit Pelakangan Sehingga Apa Sehingga Dorongan Untuk Mendorong Piston Bukan Cuma Ada Disitu Tapi Dipinggir Juga Besar Itu Logikanya Kayak Gitu Terasa Bawahnya Lihar Banget Ya Kamu Pernah Lihat Piston Tornado 14 Derajat Kenapa Headnya Tidak ada Sequish Pencet Salah Ini H Satu Ap Lucu Di Tidak Tidak Jangan Terus Ngomong Sequish 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 Penting Sequish Penyak motor yanteng banget kristal tornado bravo C80 DLL itu anter banget gak pake squish ayo kue jangan omel lo gitu loh kamu mau tau kenapa mau tau gak mau tau banget lho pak yang bikin kamu responsif banget dibawah itu bukan kompresi lebih gede tapi seolah-olah adalah tekanan dan gaya yang merata di atas semua kepala piston gedenya mau di tengah di pinggir semuanya bareng blue office air dia kecil dulu tes piston sudah mundur baru dia menyebar ke samping remaksud orang omorah omop lukon ini 14 derajat iya 14 derajat ya apa yang terjadi pada saat ini saya tempelkan des press dia ngumpul disini semua kan iya ya kan pada saat pertama meledak dor pasti ini yang meledakan tur bukan pinggirnya ya begitu ini bergerak sedikit baru pinggir baru yang disini tuh muntah pinggir ya ikut dorong yang ini ngerti ya ngerti ngerti makanya apa ninja punya squish tetapi ruangan ininya lebar oh betul squishnya tidak ada 8 derajat squishnya paling-paling hanya 6 mili eh nggak ada 8 mili paling-paling 6 mili tipis sekali ya maksud dorasi maksud aku maksud kalau hubungannya kamu squishnya terlalu lebar Hai iya motornya bagaimana squishmu terlalu sempit motornya bagaimana gitu loh ya dan motor yang tidak pakai squish kayak apa buktinya ini ini saya baca ini ya Hai one one zero one zero 110 110 nggak pakai squish Hai 14 derajat sama sini sama susu yo olah-olah ya kali ini nggak 14 derajat lebih maksud 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 ini cekar banget Oh iya Allah ya berbeda dengan PCR itu Oh iya iya daleman PCR kompresinya tinggi berarti ya tinggi Om yang itu ya itu kenapa ninja cekar-ceper banget ya businya deket sama piston Iya kamu sekarang tahu nggak kalau misalkan pengen bikin motor responsif itu kok bikinnya kayak apa desain headnya desain headnya yang kenapa kamu harus ikut-ikut mereka iya iya logika aja ada alasan kenapa Suzuki seperti ini Hai andai kata Suzuki dipasangi block fish air air pakai head fish air orang main nggak bagus iya oh fish air pasangi Suzuki apa bagus serampang batak kayak iya 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 tidak bagus ya iya kenapa Aduh bunganya dengan porting Hai Oh kenapa aduh bunganya dengan porting nggak pernah lihat arah busport dari Suzuki dua biji yang lainnya kemana untuk ini ya untuk yang ini Hai remaksudnya Hai remaksud poin je busportnya bawah nih ush dia ke tengah busi iya habis tempat busi kan dia akan nabrak sini nih tush iya ya busportnya Suzuki tidak ketengah busi Hai karena apa kubanya gede kemana mungkin lipir ke situ Oh terus gitu ngerti ya kemampuan Suzuki untuk mengusir eh apakah jenangnya sisa pembakaran atau gas buang atau gas buang itu lebih kenapa luar karena bentuk kubanya seperti itu ah andai kata bisa dibikin head untuk model kayak RC kamu akan rubah busportmu pasti arah busportmu pasti akan berubah kamu pernah lihat itu Suzuki RC blocknya busportnya dua apa arahnya sejajar keluar gitu atau gitu atau gini ini kan enggak mati gue pikiran ke UPG ya ya memang saya suka bikin pikiran karena apa Hai kadang-kadang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya kamu belum buktikan Hai apa yang saya omongin belum tentu benar paling tidak ini hanya untuk cross-check-check-check-check-check-check-check-check- ini kalian anut siapa tahu kalian kesesan sudah jauh banget ya Oh iya Astagfirullah saya lupa ternyata Oh iya saya harus memperhitungkan arah busportnya kemana arahnya uh teori ada jika semprotan mana penengang busport pas ketengah busi makar Terpengar akan bagus di tengah bahwa ketengah oke Hai kita eh misalnya juga artan бесulnya kita funkifanghmaub ya 창firullah yang iya Uh teori itu sesuai kah teorimu Hai dengan headnya Kenapa kasih hit ini terakhir karena head apa group semangza kemarin itu adalah ubah-ubah itu adalah Hai ya tempat pembakanan iya ya pada saat lubang-lubang inlet transfer transfer kecil dan besar busport itu kan lubang masuk semua lu masuk bahwa siapa yang seburannya paling jauh kesana ya kesini kayak wabuz booster TV sport 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 olang-olang pos-olang pos mikir pos apakah semburan lubang transfer dari pinggir nih ya transfer kecil yang dekat sama busport iya apa dia cus cus gitu apa cus cus nah transfer besar dia gak miring iya apakah cus 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 masuk sini mantul-mantul kayak gue enggak busport akannya langsung nembak tuh dia ke situ baru kayaknya baru iya ya Om saya baru kepikiran nih inspirasi ya si telah tahu enggak 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 saya cuman buka aja biar kalian mikir ah bohong nih Om ini omnya tahu enggak saya enggak tahu terus kenapa busport dibikin ke situ ya makanya sekali-kali riset mau tahu caranya riset Oh ya ya Hai ini nih Hai motor mustanggar Iya ya kalau mustanggar nih belum di porting eh kamu pengen tahu eh apa efeknya busport ya ya ditutup pakai lem porting dulu sementara ini busportnya pasang des kayak apa motornya ya 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 maksud orang-maksud pak tutup neng orang kerja buspotnya nggak kerja tutup eh pasang kayak apa motornya habis itu yang kedua oh begini ternyata kalau buspotnya ditutup oke lupang transfer tutup tuh pakai apa kayak black singa ya begini pluk-pluk itu black singa itu yang yang di itu itu black singa namanya lemporting ya tuh yang kerja cuman buspot ya kayak apa motornya paham ya ya oke habis itu ditutup semua iya orang laku lah iya kamu mau tahu berarti itu lubang ngirim bahan bakar karena kalau tutup semua nggak nyala habis itu untuk membuktikan kalian gede-gedein inlet port di belakang sini fungsinya apa motor caranya tanpa ngerusak blok tutup lemporting semua habis itu dibor kecil bor bor 6 apa bor 5 bor kecil-kecil kayak apa motornya hmm ya paham iya iya bayang-bayang terus digedein gedein 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 tapi jangan sampai habis ya jadi seolah-olah kamu akan ngecilin lubang-lubang ini efeknya gimana di motornya gitu pedulikan masalah ini tidak nyambung tidak rata dengan krengkas yang pedulikan itu bodoh amat kamu kan hanya ingin membuktikan itu baru membuktikan sekarang bagaimana caranya ngeriset arah dalam buspot seperti tadi dilemporting dalemen bentuk harinya kok jadi yang dimakan lemportingnya bukan aluminiumnya tipis-tipis aja dikit-dikit aja nih arahnya di ini ini cepet deh nah kayak dibutuhnya begini arahnya ke sini ke tengah busi terus kamu kepengen melipir ke sana ganjel sananya biarin melipir ke sini kalau kepengen kebawah ganjel sananya yang sebelah sana lebih aja lah pasti ketemu caranya gimana nah main lemporting aja kalau kamu ingin membuktikan nomongan saya abis main lemporting nanti kamu akan tahu oh iya ternyata berpengaruh kalau kamu kepengen fish air kayak satria lubangnya dua buspotnya tutup tengahnya apa nggak rompon om ah itu buri keri yang penting tahu ya jangan-jangan terus dipasang berbual jamah rompon harus gue hanya untuk sedar tok kayak apa bapaknya kayak apa atasnya kayak apa jadi kembali lagi kepada squish band apakah berpengaruh sangat berpengaruh berapa yang pasti tidak tahu tapi kalau punya batokan rasio kompresi jangan melupakan itu, jangan melulu mikir derajat squish dan dadah bengek atau lebar, lebar squish ketemu dulu, kamu harus bikin volume berapa oke, setelah itu kalau kamu ingin ikut rumus, silahkan dibikin dulu itu namanya bobot head itu gak bisa sekali kalau kamu ingin cari volume yang benar-benar pas sudah dibuat nih, 8 mili bentuk ubahnya kayak apa sedikit, bako masih kurang, bobot lagi sedikit, masih kurang, terus sampai ketemu yang kamu mau nanti masalah detail pengukuran, kamu sudah nonton kemarin ya, detail pengukuran orang buret, itu kayak apa perhatikan, mendem piston dan tebal packing, plus busi yang kamu pakai busi panas, busi dingin busi yang elektrodanya nongol, sama yang elektrodanya mendem akan mempengaruhi volume juga oh iya bener om gak kebanyak, ya iya iya jelas gak kebanyakanmu madang oke, sudah berapa menit ini 26 om oke, jadi squeeze band intinya tadi derajat piston eh, derajat kepala piston menentukan bagaimana derajat sekwis kamu kamu perkecil derajatnya untuk membuktikan bener apa enggak ya responsif di bawah buk-buk aja head murah beli dirongsokan juga banyak ya kan hanya untuk membuktikan bahwa oh iya bener oh iya salah oh mba war bohong gitu jadi jadi jangan ikut angka orang pilih angka mainmu sendiri dan tentukan pasanganmu mau dimana HK, SG atau mana pilih angka mainmu sendiri ya, ya, ya oke terima kasih selamat malam aduh ditutup ya, ya pak ya, aduh saya mau ngobi dulu ngomot ya, aku indah sih abu pusing, 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 pusing oke guys penjelasan dari pak bauer tentang pengaruh ya, sekuis dan pada karakter motor dua tak kesimpulannya gimana menurutmu mas Krishna motor dua tak sekuis berarti bubud head oh tadi aku malah belum bahas ya pertanyaannya Krishna ya iya bubas belum jawab pak oh iya bubas bahas bentar sini bubud head iya tadi Krishna tanya apa benar gitu ya kalau dua tak aku pengen kenceng model bubud head doang motornya auto terbang iya masih inget gak masalah compression kills RPM iya masih inget oh oke artinya apa pada RPM tinggi kalau kompresimu terlalu besar motor munahan iya oh betul tetapi kompresimu besar padahal RPM rendah awal mulai setar hu luar biasa galaknya lah itu yang model di bubud doang terus motornya auto jengat-jengat pasti previewnya lagi jumping-jumping bukannya lagi top speed iya kepanjang karena sebenarnya di logika saja memang jengat-jengat mungkin karena kompresinya gede tapi kencengnya jadi kurang logika saja jadi aku pun tetap dipikir jeruk ya om ya om ya tidak mungkin sebuah koprekan kamu kurangin di satu sisi ya pasti yang lain akan bertambah ya maksud ya contoh kamu morting kamu kan ngurangin blok ya terus tambah apa tambah pusing kan tambah pusing tambah duit maning beli piston yang bagus beli oli yang bagus ya disini tambah bukan disitu untuk mencari RPM tinggi kamu kan morting lupa mengurangi itu lupa 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 ada yang bertambah pasti apanya speednya RPM teriaknya jadi lebih tinggi RPM kenapa karena durasi kenal putnya semakin lebar otomatis dia lebih teriaknya lebih lebih gitu saat ada yang kamu kurangin kalau kita lihat dari lubang kenal put yang terlalu lebar efeknya apa bawahnya jadi lemes atasnya luar biasa untuk mengatasi bawahnya yang lemes headnya kamu bubut untuk mengembalikan rasio kompresi setelah rasio kompresi kamu betuli nanti hasilnya sudah dibukut sudah ketemu lagi kamu akan dapat separoh bawahnya separoh atasnya logika men oke untuk mengembalikan separoh yang kamu dapatkan dari hasil yang kamu lakukan kamu akan merubah di bagian lainnya lagi ya om misal butuh sepuyir yang lebih deras butuh karbu yang sedikit lebih besar kamu akan remer karbu kamu sepuyir apa segala macam sembuh nih masalah ini separoh separohnya jadi full tetap ada yang berkurang yaitu apa bencinnya poros bener tidak mungkin disini ditinggikan disini ditinggikan tidak sini tinggikan sini turun jatuh ya timbangan tau kan iya tau tau oke om penjelasannya sangat memetih memetih tapi membuat saya dapat kawasan baru informasi baru ah top lah om oke guys semoga abis semudah itu semarsho iya iya tidak semudah itu banyak yang harus disesuaikan banyak saling apa namanya sini sini dikinin sini dikinin gitu ya oke guys penjelasan dari pop horse kayaknya sudah bikin pusing kita lanjut besok lagi semoga ini pembahasannya bisa membuat anda pembahasannya nambah naik lagi dan ikutin terus channel dikosubat terima kasih dikosubat